Hai nah setelah beberapa bulan ini aku lakukan beberapa perawatan nih dia rajin berbunga ya bahkan ini juga jadi setiap dia numbuh tunas tuh dia mengeluarkan amplop dan selalu isi Alhamdulillah ya sekarang Assalamualaikum teman-teman pecinta Anggrek selamat datang kembali di channel aku aku Devi Anggina Terima kasih udah klik video ini dan aku ucapkan sama datang untuk teman-teman yang baru di channel aku jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari ku sebelum aku mulai videoku Nah sebelumnya aku mau nanya dulu ya teman-teman teman-teman disini ada nggak yang suka bergadang jajan sembarangan terus sering terpapar sinar matahari dan juga terkenal polusi Nah semua itu adalah tak penyebab terjadinya penuaan di sini nah Scarlett mengeluarkan produk baru berupa serum ini ya teman-teman jadi ada dua serum ini ada dua serum yang pertama adalah skin smoothing dan satunya adalah niacinamide Nah untuk yang hijau ini skin smoothing ini bisa digunakan oleh teman-teman yang berusia di atas 18 tahun dan tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui dan untuk yang satunya ini bisa digunakan oleh teman-teman yang yang berusia di atas 13 tahun ini bisa digunakan pada pagi dan siang hari dan untuk yang hijau ini khusus untuk malam hari untuk penggunaan awal teman-teman tidak diajurkan untuk menggunakan setiap hari ya teman-teman bisa digunakan dua atau tiga dalam tiga kali dalam seminggu untuk yang hijau ini kedua serum ini bisa digunakan ke setiap jenis kulit ya teman-teman aku mau ngasih lihat dulu teksturnya teman-teman dan cara pengaplikasiannya yaitu kita teteskan sekitar tiga tetes di telapak tangan setelahnya baru kita oleskan ke seluruh wajah ini tekstur untuk yang ini ya teman-teman skin smoothing ini jadi sepertinya seperti ini ini cepat banget ngeresap ke kulit tapi usahakan apabila kita sudah mengaplikasikan ke kulit wajah kita kita diamkan dulu sekitar tiga menit baru menggunakan krim malam karena yang untuk skin smoothing ini bisa digunakan pada malam hari nah kemudian yang kedua adalah ini ya teman-teman niacinamide ini bisa digunakan di pagi dan malam hari penggunaannya sama kita teteskan sekitar dua sampai tiga tetes ini walaupun bening tapi teksturnya agak kental ya teman-teman sama seperti skin smoothing ini tadi nih jadi caranya sama kita teteskan sekitar tiga dua atau tiga tetes lalu kita oleskan ke wajah seperti ini ya jadi untuk penggunaannya tuh dari dalam bagian dalam wajah ke bagian luar jadi agar kulit kita juga terketarik ke luar no sorum dari skalet ini dipercaya bisa mencerahkan kulit mencegah penuaan dini dan juga mengandung antioksidan agar kulit kita terlihat lebih cerah dan lebih sehat ya teman-teman nah untuk pembelian ini sudah beredar ya teman-teman teman-teman bisa order melalui shopee scarlet whitening ataupun bisa ke point instagramnya untuk harganya masing-masing produk ini harganya 75.000 dan ini awet banget teman-teman karena sekali pakai kita hanya menggunakan 2-3 tetes pada video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara membungakan dan merawat kapal ya ini kebetulan ini ya jadi ini sebelumnya tuh lama banget nggak pernah berbunga walaupun ini hanya mantini ya tapi sebelumnya ini lama banget nah setelah beberapa bulan ini aku lakukan beberapa perawatan nih dia rajin berbunga ya bahkan ini juga jadi setiap dia numbur tunas tuh dia mengeluarkan amplop dan selalu isi alhamdulillahnya sekarang dan anggrek-anggrek katlea aku sebelah sana juga sama kebetulan aku cuma punya mantini ya teman-teman tetapi aku punya beberapa anggrek katlea yang hibrid tetapi masih ukuran remaja nanti mungkin aku bawa ke sini jadi belum aku lakukan treatment pembungaan ya nah untuk katlea ini juga mantini ya sebenarnya ini jenisnya sama tetapi bunganya tuh berbeda tuh kelihatan ya bahkan ada juga yang labelungnya warna kuning aku suka mantini walaupun dia anggrek sejadul tapi cantik sekali nah lalu apa saja yang aku lakukan untuk anggrek katleaku ini sehingga dia rajin berbunga yang pertama adalah penempatannya ini sangat penting karena sebelumnya ini aku hanya letakkan di meja dan dia hanya mengeluarkan tunas tetapi amplopnya selalu kosong berbeda setelah aku lakukan penempatan dengan cara digantung seperti ini ya Hai nih jadi semuanya aku gantung Alhamdulillah dia rajin banget berbunga tiap kali dia mengeluarkan tunas baru dan tunasnya sudah sudah besar ya sudah dewasa dia mengeluarkan amplop dan amplopnya selalu ada isinya seperti ini ini pun ada ya dan untuk atapnya aku menggunakan paranet sebenarnya paranet saja ya dia terkena hujan tetapi karena hujannya tuh ke terasku jadi aku kasih sedikit plastik UV separoh ya jadi ini harus rajin aku siram apabila tidak hujan karena tidak terkena hujan nah ini ini adalah contoh yang masih remaja ya dia belum dewasa jadi sebenarnya ini sih harusnya digantung karena ini juga aku pakai pot yang ada tempat gantungannya ya tapi ini aku belum belum sempat untuk gantung karena gantungannya penuh jadi harus digeser-geser terlebih dahulu ini juga ini nanti pastinya akan segera aku gantung seperti ini ya Nah untuk penempatan juga mempengaruhi struktur tanamannya ya teman-teman nih terlihat ya dia tuh tegak lurus ke atas ini juga sama tegak lurus ke atas tapi kalau yang ini ini aku peletakannya tuh belum lama makanya dia tuh daunnya kuning-kuning seperti ini karena dia kaget terlalu banyak sinar matahari dan kalau yang ini ini kelihatan ya menceng seperti ini karena dia mencari sinar matahari nah apabila teman-teman letakkan di tempat yang eh pas sinar mataharinya dari atas dia akan tegak lurus seperti ini ya sama seperti yang ini tuh kan lebih cantik ya Hai jadi nggak miring-miring tanamannya kemudian yang kedua adalah penyeraman setelah dengan cara digantung dan penempatannya terkena sinar matahari yang agak banyak ya karena dia digantung di bagian atas tips yang kedua yaitu penyiraman penyiraman ini aku siram setiap hari karena dia menggunakan arang jadi katlea itu suka disiram tetapi dia juga suka udara yang banyak sehingga medianya cepat kering karena dia juga apalagi dia digantungnya jadi ini aku siram setiap hari sehari sekali karena medianya arang tetapi kalau untuk yang seperti ini ini ada mosnya ini aku siram dua hari sekali lalu tips yang ketiga yaitu pemupukan karena ini sudah dewasa ya jadi tiap dia mengeluarkan tunas baru kira-kira sudah jadi seperti ini ya biasanya dia kalau sudah apa mengeluarkan calon bunga seperti ini dia nanti akan mengeluarkan tunas baru tunas baru biasanya nanti kalau sudah segini segini aku rajin kasih semprotan berupa pupuk untuk pembungaan jadi setelah dia besar nanti amplopnya ada isinya enggak kosong lagi Hai nah kemudian yang keempat adalah pemilihan media kalau ini aku hanya full menggunakan arang ya dan untuk pemilihan media juga tergantung kondisi lingkungan teman-teman karena di tempatku ini banyak hujan ya untuk air-air ini jadi aman saja kalau menggunakan media full arang dan untuk yang teman-teman menggunakan media campuran mos ini usahakan jangan terkena hujan secara langsung karena kaklea juga bisa terjadi busuk akar ataupun busuk pangkal ini ya batang dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah pencegahan hama nah untuk kaklea juga tidak luput dari beberapa hama ya yang menyerang seperti ulat ulat biasanya tuh dia makan bisa calon bunga bisa juga tunas baru nah makanya kalau ada serangga-serangga biasanya aku langsung semprot insektisida dan untuk pemberian fungisida aku juga berutin kasih ke kakleaku ini satu minggu sekali sebelum aku lanjut teman-teman yang mungkin sudah sering nonton videoku tapi belum subscribe ataupun teman-teman yang baru nemu channel aku jangan lupa subscribe dan Nyalakan tombol notifikasinya agar aku lebih semangat lagi membuat video-video mengenai perawatan anggrek dan satu lagi ya teman-teman apabila teman-teman pengen anggreknya rajin berbunga dan cantik ya jadi jangan sering-sering di split karena nanti semakin rimbun dia tuh bisa satu pot nanti ada banyak bunga pasti akan lebih cantik ya demikian tadi beberapa tips tentang cara membungakan kaklea dan perawatannya mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like comment dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara sahabat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh